Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Karifat Berjumpa lagi bersama saya Azmi Raika Amalia Di edisi spesial Diksi Kita Diskusi kritis, santai, dan inspiratif Kearifan semesta Kali ini saya bersama Ibu Susi Api SPDI MST Assalamualaikum Ibu Susi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana bu kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Semoga saya selalu ya Yang memutuskan di madrasah ini Saya ingin bertanya tentang beberapa hal Terkait dengan madrasah ini boleh ya bu? Insya Allah boleh Nah pertanyaan yang pertama Sebenarnya apa sih keunggulan yang dimiliki oleh klinik 40 judul ini? Klinik 40 judul ini memiliki beberapa keunggulan Yang pertama madrasah atau sekolah akibatat Kemudian yang kedua kami memiliki program literasi madrasah Yang ketiga kami memiliki program madrasah indonesi Seperti itu ada tiga keunggulan Jadi ada tiga keunggulan di madrasah ini ya Pertama adiwiata Yang kedua literasi melalui perpustakaan Dan yang ketiga tentang madrasah inklusif Bisa dijelaskan bu tentang madrasah adiwiata? Madrasah adiwiata ini merupakan program madrasah yang mana mengajar anak-anak untuk berjikari Ataupun bisa memfasilitasi dirinya sendiri Jadi anak-anak diajarkan bagaimana Kemudian mengelola dirinya sendiri Bisa mengolah sampah sendiri Kemudian mengilah sampah Kemudian bisa terdiri terhadap bimbingan Yang pertama memang agak susah Maka dari itu kemudian kami memberikan pengajaran Sehingga anak-anak dari merasa terpaksa Dan kemudian terbiasa untuk melalui perpustakaan Dan di madrasah adiwiata ini Ada beberapa yang bisa Apa namanya Dihasilkan dari 4 bibitul Yang pertama Lingkungan madrasah menjadi asli Karena menjadi lingkungan yang bijul Sehingga kita tidak tergantung dengan kipas angin atau ansei Karena ansei juga Apa namanya Menimbulkan Atau udara di bidangnya itu menjadi kering atau panas Dengan adanya pendidikan seperti ini Ini kita menjadi sejuk Tanpa ada aksi ataupun kipas angin Kemudian yang kedua Kami menggunakan Tanaman yang ada di madrasah ini Menjadi projek pendidikan kami Lalu disini menghanam Dihasilkan kipas angin Nah kemudian Kita gunakan projek di madrasah kami Ada Apa namanya Permet dari Dihasilkan kipas angin Kemudian ada Dihasilkan kipas angin Dan yang kedua Yang ketiga Ini berkaitan dengan literasi juga Ada literasi Apa sains Kemudian kami menaliti Lalu di aluvera ini Mungkin bisa digunakan menjadi projek Yang sekarang ini kita tak artiskan Yaitu menjadi Dengar kipas angin Itu yang Ternyata Dengar kipas angin Jadi terkait dengan literasi melalui perpistakaan Kami berusaha semaksimal mungkin Itu untuk pencari Dengar kipas angin Kemudian selain itu ada literasi membaca Itu di setiap kelas kami ada pojok baca Sehingga anak-anak itu nanti Ketika jam pelajaran pun Ketika selesai pelatikan atau menyelesaikan tugasnya Anak-anak yang tidak baca Bisa kemudian membaca di pojok-pojok baca kelas Nah di pojok-pojok baca kelas ini juga Ada program Jadi setiap anak itu Membawa buku yang ada di rumah itu Yang tidak Misalnya yang tidak dibaca di rumah Nah di bawah ke masjidasa Kemudian Bisa saling Apa ya Pinjam Jadi Ketika misalnya Mbak Mira Bawa Kemudian saya juga bawa Nah Mbak Mira Itu Pinjam hilang- hilang- hilang Tapi saya kan belum pernah baca Pinjam Nah seperti itu Jadi saling pinjam Itu nanti ada di pojok baca Nah kemudian Ada Juga Literasi Argema Nah di literasi Argema Ini Kita Apa namanya Melaksanakan Kegiatan Taktis Setiap Pagi Jadi Setiap Pagi itu Anak-anak Diadakan Kegiatan Taktis Itu Baik ibu Perkelas Maupun Secara Saksikal Sehingga Harapannya Dengan Liberasi Argema Ini Selalu Lohs Dari Mekin Anak Anak Bisa Satal Al-Quran Ini Bisa Berbit Lohs 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 Terkait Madrasah Influsi Apa yang Terkait Dengan Madrasah Influsi Ini Kami Berupaya Melayani Seluruh Matisan Masyarakat Khususnya Yang ada Di Buka Bulentang Kita Tidak Memandang Anaknya Anak-anak Biasa Walaupun Anak-anak Influsi Yang berkebutuhan Influsi Sehingga Anak-anak Yang memiliki Keputuhan Influsi Ini Tetap Bisa Belajar Di N4 Influsi Kami Kemudian Berupaya Untuk Melayani Baik itu Saran-anak Saran-anak Influsi Maupun Pengetahuan Ataupun Kompetensi Bulu-bulu Bagaimana Caranya Melayani Atau Mengajar Anak-anak Yang berkebutuhan Influs Sehingga Harapannya Meskipun Anak-anak Itu berkebutuhan Influs Setelah Komitinya Yang sama Untuk Baga 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 Menarik Sekali Ya Teman-teman Tengah Banyak Membaca Kalian Mendapatkan Ilmu Dan lain Sebagainya Kita Besarkan Influsi Influsi Ini Ola Akan Menjadi Orang Sukses Ya Nah Dari Penjelasan Influsi Tadi Saya Melayangkan Semuanya Anak Yang Belajar Influsi Ini Pasti Baga Dan Sumpah Ini Yang Terakhir Pertanyaannya Apa Pesan Dibu Dibu Untuk Anak Anak Di Baga Ini Saya Baga Pesan Untuk Anak Yang Belajar Dibu 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 Karena Selain Kalian Belajar Pelajaran Dibu Kalian Dibu 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 Yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin di Indonesia Yang nanti akan menjadi pemimpin terkas yang berkarat Jadi di madrasah ini ada tiga keunggulan Yang pertama, Eku Adil Yata Yang kedua, Interasi dari Perpustakaan Yang ketiga, Madrasah Inklusif Terima kasih, Bu Susi Jadi itu tadi ya Teman-teman wawancara aku bersama Bu Susi Sampai jumpa lagi ya Di edisi spesial Diksi kita, diskusi kritis Sampai dan inspiratif kearifan semesta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah